Ya, Pemirsa, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Didas Ketahanan Pagan menegaskan bahwa stok pagan, khususnya beras, masih mencukupi hingga akhir tahun ini. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Didas Ketahanan Pagan menegaskan bahwa stok pagan, khususnya beras, masih mencukupi hingga akhir tahun ini. Kupala Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, mengatakan, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga ketersediaan pagan dan kestabilan harga, untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Jambi agar tetap terkendali di angka antara 2 hingga 4 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerja sopa dengan stakeholder terkait lainnya, seperti Bulog dan Bank Indonesia dalam pemenuhan cadangan pangan, maupun dengan melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah atau operasi pasar. Ismet menambahkan, saat ini komoditas yang mengalami lonjakan harga adalah bawang putih yang berada di kisaran 35 ribu rupiah hingga 40 ribu rupiah per kilogram. Memproduksi beras, tapi pasokan beras dari luar itu memang cukup dominan Pak, jadi cukup lancar. Kita dapat apa, apa namanya itu, limpahan beras yang dikirim dari proporsi-porsi tetangga, itu cukup apa, baik itu dari Lampung, dari Subatera Barat, itu masuk ke Jambi, sehingga pasokan beras itu masih terkendali. Jadi, ini untuk mengimbangi ke menurunnya produksi beras di lokal, lokal Jambi. Lonjakan harga tersebut disebabkan karena tergangguhnya pasokan dari daerah penghasil bawang putih di Jawa maupun Sumatera, yang mengalami gangguan panen akibat tampak Eldino yang menyebabkan kekeringan di berbagai daerah. Selain bawang putih, cabai merah juga mengalami kenaikan harga, namun masih terkendali di harga 30 ribu rupiah hingga 35 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan untuk komoditas lainnya, harganya masih stabil. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.